Halo kalian para pecinta Battle 2 The Heavens yang budigan Gimana nih kabar kalian yang selalu nunggu kekancutan cerita dari Xiaoyan Semoga selalu diberikan kesehatan biar terus tetap enjoy dengerin cerita kelanjutannya Kuih lah Cerita masih berkancut dengan pertempuran sengit diantara kelompok Xiaoyan melawan kelompok dari Bill Palace Di tengah-tengah pertempuran ini Lan Yang yang merupakan pemimpin dari kelompok Bill Palace Segera bertanya kepada Xiaoyan Ia benar-benar sangat ingin tahu mengenai roh api yang dimiliki oleh Xiaoyan Sementara itu di sisi lain Xiaoyan segera menyadari bahwa Lan Yang mungkin mengetahui sesuatu mengenai roh api Tetapi Xiaoyan tidak terburu-buru karena Xiaoyan pada saat ini harus menunda waktu selama mungkin Xiaoyan berbahasa basi dengan bertanya bukankah sebelumnya Lan Yang menggertakan giginya untuk membunuh Xiaoyan Bagaimana mungkin Lan Yang bisa tiba-tiba menjadi begitu sopan kepada Xiaoyan Lan Yang pun terkejut saat ia mendengar perkataan dari Xiaoyan Setelah itu ia pun tersenyum dan berkata bahwa ia memang datang untuk membunuh Xiaoyan seperti yang diperintahkan Tetapi sekarang ia ingin tahu sesuatu dari Xiaoyan oleh karena itu tentu saja ia harus lebih sopan Menanggapi hal itu Xiaoyan pun tertawa dan berkata bahwa Lan Yang adalah orang yang menarik Setelah itu Xiaoyan mengangkat tangannya untuk membelai hiwa yang berada di atas kelapanya Xiaoyan pun lanjut bertanya kepada Lan Yang jika begitu permasalahannya Maka ia harus memberitahu kepada Xiaoyan terlebih dahulu Mengapa Lan Yang pada saat ini ingin tahu begitu banyak tentang roh api Lan Yang pun menatap ke arah Xiaoyan untuk waktu yang lama Ia pun menyipitkan matanya dan setelah beberapa saat ia lanjut berbicara Pada saat ini ia benar-benar terlalu terkejut dan terlalu bersemangat Namun di sisi lain ia juga pada saat ini merasakan sedikit cemburu Sementara itu semua orang dari Pil Peles pada saat ini benar-benar bingung Dengan apa yang dialami oleh Lan Yang Mereka juga tidak mengerti mengapa mahluk kecil yang bisa mendembakkan teratai api itu Membuat Lan Yang sangat berhati-hati Sementara itu Guo Zheng segera mentransmisikan suara kepada Lan Yang Ia berkata bukankah benda kecil itu tidak akan menyebabkan banyak masalah bagi kelompok mereka Selain itu setelah membunuh Xiaoyan bukankah api surgawi Xiaoyan dan benda kecil itu akan menjadi milik mereka Meskipun tidak satu pun di antara mereka dapat menelan dan menyerap api surgawi Tetapi itu adalah pencapaian luar biasa ketika mereka kembali Dengan begitu maka kepala istana Pil Peles akan memberi mereka hadiah yang sangat besar Setelah mendengarkan transmisi suara dari Guo Zheng ini Lan Yang pun menggelengkan kelapanya dengan ekspresi rumit Pada akhirnya Lan Yang pun segera mengambil keputusan dan segera berbicara kepada Xiaoyan Ia berkata bahwa ia tidak perlu bertanya lagi kepada Xiaoyan Meskipun itu adalah roh api namun itu akan menghilang begitu Xiaoyan mati Sementara itu di sisi lain Xiaoyan menyadari bahwa ada sebuah kerahasiaan yang ditutupi oleh Lan Yang Xiaoyan pun semakin penasaran dengan rahasia dari roh api Namun Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum ringan dan lanjut berbicara kepada Lan Yang Xiaoyan bertanya apakah Lan Yang begitu yakin bahwa ia dapat membunuh Xiaoyan Sebelumnya mereka berenam belas tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kelompok Xiaoyan Terlebih lagi mereka pada saat ini hanya tersisa sembilan orang Jika ia tidak tahu apakah itu roh api sampai ia mati bukankah ia akan mati dengan tidak tenang Menanggapi hal tersebut Lan Yang pun segera tertawa terbahak-bahak Guo Zheng dan yang lainnya juga ikut tertawa terbahak-bahak dan Lan Yang segera mulai berbicara Lan Yang berkata jangan kira ia tidak tahu bahwa Xiaoyan sengaja menunda waktu untuk memulihkan doki mereka Lan Yang mengakui Xiaoyan memang lebih kuat dari yang ia bayangkan dengan bantuan metode rahasia Tetapi ia benar-benar ingin tahu dan melihat berapa lama Xiaoyan dapat mendukung metode rahasia dengan doki bintang 6 miliknya Setelah selesai berbicara Lan Yang pun segera melesatkan tinjunya ke arah kelompok Xiaoyan Xiaoyan pun mengambil nafas dalam-dalam dan cahaya kemasan yang menyilaukan segera keluar dari sarung tangannya Ia segera meninju dan lesatan cahaya emas segera berbenturan dengan serangan Lan Yang Suara teredam segera terdengar dan melonjak ke segala arah Setelah benturan ini Lan Yang terhuyung selangkah sementara Xiaoyan pada saat ini tidak bergerak Namun meskipun begitu baju besi emas di tubuhnya pada saat ini telah banyak memudar Sementara itu di sisi lain pada saat ini Guo Zheng segera berteriak dan cahaya pedang besar segera terbang keluar dari pedang raksasa miliknya Kedua kelompok ini seketika bentrok dengan benturan yang keras yang terjadi berulang-ulang Menghadapi sarangan gabungan ini pertahanan Xiaoyan pada saat ini benar-benar kewalahan Pada akhirnya di benturan terakhir Xiaoyan pun segera mengeluarkan seluruh kekuatannya Benturan segera terjadi dan pada saat ini Xiaoyan dengan sengaja memecahkan perisai miliknya Lesatan dari pecahan perisai ini segera dilesatkan oleh Xiaoyan ke arah kerumunan dari anggota Pil-Peles Bersamaan dengan itu Xiaoyan mengambil kesempatan ini untuk mundur kembali ke kelompok Xiaoyan Kulit Xiaoyan pada saat ini terlihat sedikit menakutkan dan jelas Xiaoyan pada saat ini telah terluka parah Kekhawatiran di mata semua orang pada saat ini mulai menjadi semakin intens Sementara itu beberapa orang dari Pil-Peles pada saat ini juga telah berhasil dibunuh dalam serangan sebelumnya Menyadari hal tersebut Guo Zheng yang berada di tahap awal bintang tujuh dodi pun segera memimpin dengan teriakan yang keras Dengan beberapa tarikan nafas ia pun telah berada beberapa meter di depan kerumunan kelompok Xiaoyan Pedang emas raksasanya segera ditebaskan di hadapan kelompok Xiaoyan Sementara itu di sisi lain Longyi pada saat ini segera menghalangi pergerakan Xiaoyan yang hendak melangkah maju Dengan jentikan pergelangan tangannya tombak petir pun segera tertusuk ke depan Menyadari hal ini Xiaoyan benar-benar sangat khawatir Xiaoyan bertanya-tanya bisakah Longyi yang terluka pada saat ini berhadapan dengan mereka Namun pada saat yang bersamaan serangan keduanya pun seketika berhantaman Baik Longyi maupun Guo Zheng pada saat ini benar-benar gemetar Akhirnya ledakan pun segera terjadi tetapi pada saat ini serangan balik dari Guo Zheng benar-benar melesat ke arah dada Longyi Xiaoyan dan yang lainnya terkejut karena mereka tidak menyangka bahwa Guo Zheng yang ganas akan memiliki trik yang begitu berbahaya Tetapi pada saat ini benar-benar sudah terlambat untuk menyelamatkan Longyi Tepat ketika cahaya pedang ini hendak mengenai Longyi, Longyi pun segera membuat gerakan yang mengejutkan semua orang Longyi melepaskan tangannya dan membiarkan guntur dan petir jatuh ke badannya dan meraih kedua cahaya pedang dengan kedua tangannya Guo Zheng juga terkejut terlebih lagi pada saat ini Longyi segera berubah menjadi tubuh aslinya Sosok Longyi pun segera melesat dan pada saat ini ia segera mengelilingi Guo Zheng Pada akhirnya Longyi dengan kuat segera melilit tubuh Guo Zheng menyisakan kelapanya Melihat pemandangan yang tiba-tiba ini lanyang dan yang lainnya merasa terheran-heran Sementara itu Guo Zheng pada saat ini memperlihatkan kelapanya dan tertawa terbahak-bahak Ia pun segera bertanya apakah naga ini benar-benar bisa mencekiknya sampai mati Menanggapi hal itu Longyi segera berkata bahwa ia memang tidak bisa mencekiknya Tetapi ayahnya akan bisa memenggal kelapanya sampai mati Setelah berbicara Longyi pun menjentikan ekornya dan menyapu kelompok lanyang yang tertegun hingga mundur Longyi pun segera dengan cepat memindahkan dokinya ke arah Xiaoyan Setelah itu ia segera melemparkan pil huntian ke dalam mulutnya Menyadari hal ini Xiaoyan dan yang lainnya pun seketika terkejut Namun Xiaoyan segera menyadari niatan dari Longyi dan pada saat ini Xiaoyan segera mengerahkan semua kekuatannya Xiaoyan menyadari dengan kekuatan Longyi yang berada di tahap menengah bintang 6 dodi pada saat ini Akan sangat sulit untuk Longyi menahan kekuatan dari seorang tahap awal bintang 7 dodi Terlebih lagi Xiaoyan juga tahu bahwa ini bukan waktunya untuk mengkhawatirkan Longyi Akhirnya Xiaoyan pun segera memusatkan semua kekuatannya ke dalam pedang kuno api surgawi Sementara itu di sisi lain pada saat ini kelompok dari Lanyang dan yang lainnya pun bergegas menuju ke arah Longyi Mereka benar-benar berpacu dengan Xiaoyan pada situasi yang sangat sengit Sementara itu Xiaoyan di sisi lain sudah bersiap tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak mengeluarkan gerakan 999 kaki Xiaoyan menyadari jika sarangan ini dipatahkan oleh Lanyang maka Xiaoyan baru bisa menggunakan teknik tersebut Pada akhirnya Xiaoyan dengan penuh amarah segera melesatkan pedang kuno api surgawi miliknya Melihat serangan dengan kecepatan yang ekrim dari Xiaoyan dengan seluruh kekuatannya Kelompok Lanyang pada saat ini segera berhenti dan benar-benar tidak bisa melakukan apapun Sementara itu Guo Zheng pada saat ini benar-benar merasa ketakutan setelah melihat serangan yang dilesatkan oleh Xiaoyan Akhirnya dengan geraman rendah ia pun segera mengeluarkan perisai yang menutupi bagian atas kelapanya Benturan pun segera terjadi dengan kekuatan Xiaoyan yang sangat kuat menghantam perisai kuno emas milik Guo Zheng Energi yang dipenuhi dengan kekerasan segera melonjak ke segala arah Bahkan pada saat ini Longyi sedikit terkejut dan mengendurkan jangkramannya Baru pada saat ini Longyi menyadari kekuatan Xiaoyan benar-benar begitu kuat Xiaoyan pada saat ini tampaknya telah menampilkan kekuatan yang belum pernah ia lihat sebelumnya Sementara itu pada saat ini perisai yang dibentuk oleh Guo Zheng ini benar-benar dihancurkan Jeritan menyedihkan dari Guo Zheng juga pada saat ini segera terdengar di telinga semua orang Sosoknya pada saat ini segera jatuh ke bawah dan menghantam salju di bawah menciptakan lubang besar Debu beterbangan ke segala arah dan ketika debu ini menghilang semua orang benar-benar terkejut Guo Zheng pada saat ini masih tidak mati dan bisa berdiri meskipun terhuyung-huyung Menyadari hal tersebut Xiaoyan tidak ingin membuang waktu dan segera melesat ke arah Guo Zheng Xiaoyan kembali melesatkan serangan terkuat miliknya ke arah Guo Zheng dengan api surgawi yang membumbung Melihat adegan ini kelompok lanyang benar-benar terkejut tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun Sementara itu Guo Zheng yang pada saat ini masih linglung segera menyadari sesuatu dan menoleh ke arah langit Baru saja ia pulih ia kembali dikejutkan melihat serangan Xiaoyan yang begitu kuat Akhirnya serangan Xiaoyan ini pun segera menghantam kelapa Guo Zheng yang belum bersiap Namun tak lama Xiaoyan kembali dikejutkan dengan tubuh Guo Zheng yang pada saat ini membengkak Xiaoyan menyadari bahwa Guo Zheng pada saat ini memutuskan untuk meledakkan diri Xiaoyan dengan cepat menghentikan serangannya dan segera melesatkan sayap tulang miliknya Dengan kecepatan yang sangat ekstrim Xiaoyan segera berbalik menjauh Tetapi itu benar-benar sudah terlambat karena Guo Zheng pada saat ini tiba-tiba sudah meledakkan tubuhnya Bola cahaya keemasan segera melonjak ke segala arah menerbangkan Xiaoyan Ledakan ini benar-benar bergema di seluruh langit membuat semua orang yang berada di sekitar mundur sedikit Tak lama setelah itu sosok hitam segera keluar dari cahaya emas ini Sosok Xiaoyan terlihat sangat lemah dan pada saat ini melesat dengan sangat cepat Zheng pun segera melesat menghentikan laju Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar telah pucat Semua orang pada saat ini menghampiri Xiaoyan dengan ekspresi yang dipenuhi dengan kesedihan King Moore dengan sangat sedih berteriak bahwa Xiaoyan pada saat ini tidak boleh mati Xiaoyan akhirnya sedikit tersadar dan berkata bahkan pada saat ini ia tidak bisa berlari Di tengah-tengah kesadarannya ini Xiaoyan segera mengeluarkan pilhuntian dan segera memasukkan ke dalam mulutnya Kekuatan Xiaoyan pun segera melonjak dan pada saat ini Xiaoyan mendapatkan kembali kesadaran penuhnya Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak bisa bertarung Kelompok Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar putus asa karena banyak anggota mereka pada saat ini benar-benar terluka parah Sementara itu di sisi lain Lan Yang menatap ke arah kelompok Xiaoyan dengan penuh amarah Beberapa Dodi Bintang 6 yang tersisa pada saat ini tidak memberikan kesempatan dan hendak menyerang Tetapi Lan Yang buru-buru menghentikan pergerakan mereka untuk menyerang Di sisi lain Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini segera meminum pilhuntian setelah melihat Xiaoyan meminumnya Semua orang pada saat ini bertekad untuk bertempur habis-habisan Mereka benar-benar tidak peduli apakah mereka akan mati atau hidup setelah pertempuran ini Melihat semua orang yang bersemangat di tengah-tengah keputus asaan Xiaoyan pun segera berbicara kepada semua orang Xiaoyan meminta semua orang untuk menunggu karena sepertinya seseorang akan dapat membantu mereka Setelah mengucapkan perkataan tersebut Xiaoyan pun segera memanggil Zhan Lao di dalam hatinya Xiaoyan berniat untuk memanggil pagoda emas keluar Jika semua orang pada saat ini berhasil memasuki pagoda maka mereka akan selamat Mereka akan memiliki waktu untuk mengembalikan kekuatan mereka dan kembali bersiap bertempur Tetapi pada saat ini pagoda benar-benar tidak bisa dipanggil dan Xiaoyan terus memanggil-manggil Zhan Lao Setelah beberapa kali memanggil Zhan Lao tetapi tidak ada tanggapan Xiaoyan pun benar-benar sangat marah kepada Zhan Lao Sementara itu di sisi lain Zhan Lao juga memperhatikan semua adegan ini dengan seksama Pada saat ini bukannya Zhan Lao tidak ingin keluar tetapi ia benar-benar hanya memiliki satu kesempatan untuk menyelamatkan Xiaoyan Jika hari ini ia menyelamatkan Xiaoyan maka di masa depan ia tidak akan bisa menyelamatkan Xiaoyan Sementara itu tidak ada yang tahu apa yang akan dialami oleh Xiaoyan di masa depan Tetapi yang pasti di masa depan Xiaoyan pasti akan menghadapi bahaya yang lebih berat daripada hari ini Selain itu Zhan Lao juga pada saat ini merasakan dengan samar ada energi yang sangat kuat yang pada saat ini bergegas Zhan Lao pada saat ini masih ingin menunggu hingga pada tahap akhir Zhan Lao akan membuat keputusan untuk keluar setelah menyadari sosok yang datang ini apakah dari tim Xiaoyan Ataukah dari tim musuh Sementara itu di sisi lain pada saat ini Lan Yang masih menatap ke arah kelompok Xiaoyan Namun mereka pada saat ini tidak melihat kelompok Xiaoyan yang berencana untuk bergerak Sementara itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat menyedihkan dan kembali berbicara kepada semua orang Ia berkata bahwa mereka pada saat ini akan berjuang hingga mati Mereka akan kembali bertemu di kehidupan selanjutnya di benua yang sama Sementara itu King Mu'er pada saat ini dengan air mata yang berlinang menatap ke arah Xiaoyan King Mu'er berkata bahwa ia benar-benar sangat senang karena ia bisa mati bersama-sama dengan Xiaoyan Menanggapi hal itu Xiaoyan pun tersenyum dengan tulus dan memegang pipi King Mu'er Xiaoyan berkata bahwa mereka akan bisa kembali bertemu di kehidupan berikutnya di benua yang sama Hal itu dikarenakan Xiaoyan pada saat ini masih memiliki hutang kepada King Mu'er King Mu'er pun tersenyum dan menendukan kelapanya sebelum akhirnya teringat pada Kiyu-Kiyu Ia pun segera menarik Kiyu-Kiyu yang berada di punggungnya dan memeluknya dengan erat King Mu'er segera memerintahkan Kiyu-Kiyu untuk menekan dokinya dan hidup seperti binatang binasa Dengan begitu maka Kiyu-Kiyu akan tetap bisa bertahan hidup Sementara itu Kiyu-Kiyu berteriak ke arah King Mu'er dengan air mata yang berlinang Pada akhirnya kelompok Xiaoyan pada saat ini menekan semua kesedihan di dalam hati mereka Mereka pun segera menatap ke arah kelompok Lan Yang Di sisi lain Lan Yang yang menyadari semuanya sudah selesai segera memerintahkan semua orang untuk menyerang Serangan gabungan di antara keduanya pun segera dilesatkan ke arah kelompok Xiaoyan Kelompok Xiaoyan juga pada saat ini segera melesatkan serangan gabungan dan benturan segera kembali terjadi di antara keduanya Namun serangan gabungan dari kelompok Xiaoyan ini benar-benar sangat lemah hingga mereka akhirnya terhuyung-huyung mundur Sementara itu kelompok Lan Yang kembali melesatkan serangan terkuat mereka ke arah kelompok Xiaoyan yang belum bersiap Kebahagiaan pada saat ini menyelimuti kelompok dari Pil-Peles Senyum seketika terangkat di sudut mulut mereka melihat serangan ganas ini yang menerkang Tetapi ketika serangan ini berjarak beberapa puluh sentimeter tiba-tiba kabut merah segera mengutupi kelompok Xiaoyan Bersamaan dengan itu sebuah tombak segera menghantam serangan gabungan kelompok Pil-Peles Serangan gabungan ini pun dengan mudah dihancurkan dan kelompok dari Pil-Peles sedikit terhuyung-mundur Lan Yang pun segera bertanya siapakah orang yang berani mengganggu kesenangan mereka Menanggapi perkataan tersebut sebuah teriakan yang seperti guntur segera terdengar di langit yang jauh Teriakan tersebut memperkenalkan diri bahwa ia bernama Lao Tzu Semua orang pun mengikuti arah suara dan melihat sosok merah darah melompat di udara dan menginjak tombak perang Kelompok Xiaoyan pun segera menatap ke arah sosok tersebut dan seketika mereka menjadi sangat gembira Mereka segera menyadari bahwa itu adalah tetua keempat Semua orang merasa lega di dalam hatinya karena pada saat ini mereka benar-benar telah diselamatkan Sementara itu di dalam pagoda emas, Zanlo pada saat ini menghela nafas lega Di sisi lain, kelompok dari Pil-Peles pada saat ini menatap ke arah sosok merah darah yang berada di langit Wajah mereka berubah secara drastis setelah menyadari bahwa ini adalah tetua keempat dari klan iblis Mereka pun bertanya-tanya, mungkinkah ini benar-benar tetua keempat seorang Dodi bintang delapan dari klan iblis darah Mengapa sosok kuat ini benar-benar bisa berada disini? Sementara itu Lan Yang pada saat ini benar-benar keder di dalam hatinya Ia sangat menyesali mengapa ia sebelumnya tidak membunuh Xiaoyan secara langsung Akhirnya ia hanya bisa menekan esmosi di dalam hatinya dan berpikir bahwa mereka pada saat ini harus kembali Lan Yang pun segera melambaikan tangannya dan memerintahkan semua orang untuk bergegas mundur Kelompok dari Pil-Peles ini pun segera melesat menjauh ke arah yang berlawanan dengan tetua keempat Tetapi pada saat berikutnya mereka pun menghentikan sosok mereka dan menjerit kesakitan Mereka segera terjatuh dan berlutut seolah-olah mereka pada saat ini disambar petir Di tengah-tengah kesakitan ini mereka seketika menyemburkan darah dari mulut masing-masing Jeritan ini bersumber dari suara tombak yang dihinjak oleh tetua keempat Tombak ini tidak hanya sangat tajam tetapi ia juga dikelilingi oleh kabut hitam Tetua keempat memperoleh tombak ini dari tempat yang benar-benar sangat berbahaya pada saat itu Selama ia menggunakan energi doki untuk memindahkannya maka akan ada ribuan hantu yang melonjak dalam kabut hitam Kabut ini akan membuat semua orang merasa seperti ditusuk oleh ribuan jarum Dapat dikatakan serangan ini seperti serangan sonic yang sulit untuk dilawan Sementara itu di sisi lain tetua keempat segera menoleh ke arah Xiaoyan yang diselubungi oleh kabut berdarah Ia pun segera melambaikan tangannya dan sosok dari kelompok Xiaoyan segera terungkap Pada saat ini ia melihat King Mu'er yang dipeluk dengan arat oleh Xiaoyan Meskipun ia melihat King Mu'er pada saat ini terlihat pucat dengan dipenuhi banyak noda darah Namun ia merasa laga setelah menyadari kondisi dari King Mu'er dan yang lainnya baik-baik saja Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera menatap ke arah tetua keempat dan mengucapkan terima kasih kepadanya Tetua keempat pada saat ini hanya mengagulkan kelapanya sebelum akhirnya menatap tajam ke arah Lan Yang dan yang lainnya Aura membunuhnya pada saat ini hampir membekukan udara di ruang ini Di sisi lain Lan Yang memandang ke arah tetua keempat dan berjuang untuk berdiri Ia menyeka darah di sudut mulutnya dan segera berbicara dengan penuh hormat Ia pun segera bertanya apakah itu adalah tetua keempat dari klan iblis darah Tetua keempat pun segera bertanya apakah ia mengetahui sosok tetua keempat Mendengar hal itu Lan Yang pun mengagulkan kelapanya Dengan ekspresi penuh rasa takut ia kembali berbicara ke arah tetua keempat Ia menjelaskan bahwa pada saat ini ia bertindak sesuai perintah Sekarang tetua keempat telah datang dan tidak ada dari kelompok Xiaoyan yang mati Tetua keempat segera mengalah perkataan dari Lan Yang Ia segera bertanya dengan dingin apakah Lan Yang ingin ia membiarkannya pergi Lan Yang hanya bisa menatap tetua keempat yang pada saat ini juga menatap ke arah Lan Yang dengan tajam Setelah beberapa saat tetua keempat segera berkata apa yang dikatakan oleh Lan Yang sepenuhnya tidak masuk akal Namun jika mereka ingin pergi maka Lan Yang harus memberitahunya terlebih dahulu bagaimana Pil Peles mengetahui kelompok Xiaoyan berada di sini Mendengar hal ini Lan Yang pun tampak tertekan Ia pun segera berkata bahwa ia baru saja diperintahkan untuk membawa orang ke sini untuk membunuh kelompok Xiaoyan Ada pun mengenai bagaimana Pil Peles mengetahui keberadaan Xiaoyan Ia benar-benar Sebelum Lan Yang selesai berbicara tetua keempat pun segera melambaikan doki miliknya Semua dodi bintang enam pada saat ini tidak mampu menanggung luka serius segera mengerang pada saat yang bersamaan Mereka memutar leher masing-masing hingga pada akhirnya mereka berakhir dengan kematian Sementara itu tetua keempat segera tersenyum ringan dan bertanya kembali kepada Lan Yang Ia bertanya bisakah Lan Yang pada saat ini berbicara kepadanya Lan Yang pun berkeringat dingin setelah menyadari kekuatan dari tetua keempat Pada akhirnya ia segera menekan ketakutan yang berada di dalam hatinya Ia segera menjelaskan bahwa ia telah mendengar sebuah informasi dari Pil Peles Mereka menyebutkan bahwa ketika Xiaoyan dan yang lainnya berada di luar kota Suwantian Mereka telah diketahui oleh mata-mata dari Pil Peles Mendengar hal itu tetua keempat menyadari bahwa kelompok Xiaoyan tidak dihianati oleh orang dalam Ia pun diam-diam mengelah nafas lega sebelum akhirnya berbalik dan berbicara kepada Xiaoyan Tetua keempat berkata bahwa ia disini untuk membunuh Xiaoyan dan bagaimana menghadapinya terserah Xiaoyan Mendengar hal tersebut Xiaoyan segera menatap ke arah Lan Yang dan rasa ingin tahunya tentang roh api muncul di benak Xiaoyan Xiaoyan pun segera memanggil Yi Wa dan segera berbicara kepada Lan Yang Xiaoyan berkata bahwa ia akan menjanjikan Lan Yang kematian yang cepat Tetapi pada saat ini Lan Yang harus memberitahu Xiaoyan terlebih dahulu mengapa ia begitu penasaran apakah ini adalah roh api Pada saat ini Xiaoyan sangat ingin mengetahui rahasia roh api dari dirinya Menanggap hal tersebut Lan Yang pun segera berkata mengapa ia harus memberitahu Xiaoyan Setelah mengucapkan perkataan tersebut Lan Yang pun pada saat ini segera duduk di tempat Ia pun segera mengelah nafas dengan penuh penyesalan dan menggumangkan kata roh api berkali-kali Setelah itu Lan Yang pun mengangkat kelapanya dan berkata bahwa ia mengetahui rahasia dari roh api Percaya atau tidak ia khawatir tidak ada orang lain di dunia ini selain ia yang bernama Lan Yang yang mengetahui rahasia roh api Mendengar hal ini Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan gugup di hatinya Sementara itu di sisi lain tetua keempat dan King Mu'er segera bertanya dengan heran pada saat yang bersamaan Mereka bertanya apakah orang ini bernama Lan Yang Mendengar hal itu Lan Yang sedikit terkejut dan segera menganggup Ia lanjut menegaskan bahwa ia adalah seorang pria yang bernama Lan Yang Mendengar hal ini King Mu'er dan tetua keempat saling memandang dengan perasaan terkejut Setelah tersadar King Mu'er pun segera menjelaskan kepada semua orang Ia berkata bahwa Lan Yang sama terkenalnya dengan kakaknya pada saat itu Selain itu mereka disebut sebagai kebanggaan ganda dari klan iblis Tetapi kakaknya secara pribadi mengatakan bahwa Lan Yang adalah bakat yang masih lebih tinggi dari dirinya Xiaoyan dan yang lainnya segera terkejut setelah mendengar penjelasan dari King Mu'er Pantas saja Xiaoyan di dalam pertempuran tidak bisa mengeluarkan keterampilan bertarung spiritualnya Selain itu Xiaoyan juga tidak bisa memanfaatkan keterampilan dokinya Meskipun Xiaoyan sudah ditopang oleh doki semua orang hingga ke tahap bintang tujuh dodi Ternyata sosok Lan Yang ini juga seorang generasi jenius yang tiada tarahnya Sementara itu di sisi lain Lan Yang pada saat ini bahkan lebih terjekut Ia tidak pernah berpikir bahwa King Mu'er adalah adik perempuan dari King Haoran Jika ia mengetahui hal ini sebelumnya mungkin ia tidak akan membunuh King Mu'er bersama yang lainnya Tetapi ia menyadari bahwa semuanya telah sampai pada titik ini dan tidak bisa lagi dikatakan Ia hanya bisa tersenyum kecut dan berkata terima kasih atas pujian dari King Mu'er Selain itu ia juga berterima kasih karena Kaisar Iblis telah menyebut namanya Ia memohon kepada King Mu'er ketika ia kembali untuk memberitahu Kaisar Iblis Bahwa ia tidak tahu King Mu'er adalah saudari perempuannya Jika ia telah menyinggung Kaisar Iblis tolong mintakan ampun kepadanya Agar jangan melibatkan klan Iblis biru mereka Setelah selesai berbicara kebanggaan seorang jenius yang tiada taranya muncul secara spontan Lan Yang bertanya kepada Xiaoyan bagaimana Xiaoyan menginginkan kematian Lan Yang Mendengar pertanyaan tersebut Xiaoyan pun mengabaikan Lan Yang dan menoleh ke arah tetua keempat Xiaoyan segera bertanya apakah Lan Yang ini akrab dengan kakak King Haoran Tetua keempat pun mengangguk dan berkata bahwa itu sepertinya sudah sangat lama sekali Mereka pada saat itu benar-benar akrab ketika berada di bintang tiga Dodi Menanggap hal itu Xiaoyan pun mengangguk dan bertanya bagaimana dengan kemampuan Lan Yang Tetua keempat berkata bahwa ia mendengar Lan Yang memiliki kemampuan yang lumayan Namun ia benar-benar tidak menyangka Pil-Peles mengirimnya untuk membunuh Xiaoyan kali ini Namun yang paling mengejutkannya adalah Xiaoyan ini benar-benar ajaib Xiaoyan bisa bertahan di bawah tangan Lan Yang hingga sampai saat ini Xiaoyan hanya tersenyum sebelum akhirnya bertanya apakah menurut tetua keempat Xiaoyan akan bisa menjinakan Lan Yang Menanggapi perkataan tersebut tetua keempat segera menyadari maksud Xiaoyan yang ingin menerima Lan Yang Ia pun segera bertanya mengapa Xiaoyan sangat ingin menerima Lan Yang Apakah hal itu dikarenakan Xiaoyan sangat kasihan kepadanya Xiaoyan menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa ia benar-benar ingin tahu mengenai rahasia roh api Benda itu cukup langka dan ini pertama kalinya Xiaoyan menyadari hal tersebut Menanggapi hal itu tetua keempat pun menganggukkan kelapanya ke arah Xiaoyan Tetua keempat pun lanjut berkata bahwa semua ini tergantung kepada Xiaoyan Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa ia benar-benar berterima kasih kepada tetua keempat Sementara itu tetua keempat pada saat ini bertanya apakah Xiaoyan baru saja menyebutnya dengan tetua keempat Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya sementara tetua keempat pada saat ini tersenyum Ia lanjut berkata kepada Xiaoyan bahwa mulai pada saat ini Xiaoyan jangan memanggilnya tetua keempat Xiaoyan cukup memanggilnya dengan sebutan kakek keempat Xiaoyan sedikit tertegun namun kembali tersenyum dan menggaru kelapanya Pada akhirnya Xiaoyan pun kembali menoleh ke arah Lan Yang Yang Maha 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 Maha